Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat nama sertifikat yang sekali kerja itu bisa terisi semua nama dan data-datanya Baik, pertama kita jadikan satu folder dulu, file excel dan file jpg sertifikatnya Entah itu border atau design seperti ini, terserah ya teman-teman Dan ini data excelnya seperti ini Isinya menyesuaikan ya, apa yang dibutuhkan di sertifikatnya Seperti ini, bisa ditambah sendiri Oke, langsung saja kita buka word disini ya Saya masih pakai word 2007, klik insert, cari dulu Itu gambar sertifikatnya yang tadi Nah, kita masukkan Jangan lupa, ini text wrappingnya, taruh di behind text Nah, seperti ini Lalu kita ke menu insert Kita pilih text box Nah, text box seperti ini biasa teman-teman Kita arahkan mau ditaruh di mana ini Nah, seperti ini Sebentar kurang ke atas Oke, nah ini kan kotaknya terlihat ya Cara menghilangkan kotaknya ini Kita ke save fill dulu, pilih no fill dan save outline-nya di no outline juga Nah, sekarang kita isi Mau diisi apa di sana, nama dan nomor absen ya Kita sesuaikan saja dulu Edit Nah, seperti apa, mau tampilannya itu seperti apa namanya itu Jadi dulu Jadi dulu Ini pakai seperti ini saja Warna Beri merah Supaya agak bagus Berikutnya kita insert lagi Nah, ini sebagai apa Kan juara-juaranya itu harus ditulis juga Nah, kita block Kita tulis sebagai Langkahnya sama Save fill, save outline-nya di no fill dan no outline juga Kita ketengahkan sebentar Sebentar, ini dibesarkan Oke, sudah save Yang terakhir kita masukkan score Langkahnya sama seperti tadi Nah, kita tulis score Dan langkahnya sama seperti tadi Save fill dan save outline-nya Kita no fill dan no outline Baik, langkah berikutnya Ke mailing teman-teman Kita select recipient Dan kita cari file existing list Nah, kita cari file excel-nya Supaya nge-link Nah, ini dia Data excel-nya open Oke Baik Tinggal di block ini Sudah Di block Lalu klik insert merge fill Kita pilih Sesuaikan Yang nama-nama Yang absent Kita pilih Absent Yang sebagai Kita pilih Sebagai Begitu seterusnya Teman-teman Sebentar, ini Kok tidak ketengah Oke Lanjut Yang score Kita block Dan ke menu mailing Tadi teman-teman Insert merge Lagi Pilih yang score Oke Selesai Sebentar Ini ke kanan Dikit Oke Nah, bagaimana Cara melihatnya Kita klik Preview Result Nah, tuh Sudah keluar Ini bisa di print Satu-satu Diprint Satu-satu Bisa nih Tinggal di gini Di sebelahnya ini Ada finish and merge Ada edit individual Nah, ini klik All Ini fungsinya Supaya keluar semua Sertifikatnya Teman-teman Nah, lihat ini Sudah jadi Banyak Sampai ke bawah Ini Tuh Peserta Peserta Juara Ada semua Ini sudah yang juara Ini Ini yang juara Sudah ada semua Tinggal di save us Kita Taruh sini saja Tinggal print Save Baik Sekian Tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Klik Like Comment And Share Di subscribe Juga Ya Teman-teman Terima kasih Jangan lupa